Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Vito Ardina Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Dan yang sedang diuji dengan sakit Semoga lekas pulih Oke, kali ini saya akan berbagi Cara membuat konektor masker Yang multifungsi bisa jadi gelang Bahan-bahannya Terdiri dari mutiara sintetis Kristal labu dan manik pasir Tonton videonya sampai akhir ya Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya dapat notifikasi terbaru Dari channel ini Bahan-bahan yang dibutuhkan 6 buah mutiara sintetis Ukuran 8 mm 38 buah kristal labu Ukuran 6 mm 66 buah manik pasir Jepang 3 buah stopper merica 2 buah kodokan 2 buah ring Ukuran 7 mm 2 buah kait udang Ukuran 16 mm Dan string kabel dipotong Kurang lebih 70 cm Alat yang digunakan Tang pembulat Tang penjepit Dan tang potong Langkah pertama String kabel dipotong Kurang lebih 70 cm Lalu ditekuk Jadi dua Kemudian Kedua utas string kabel Dimasukkan ke dalam Lubang stopper merica Ditarik ke paling ujung Lalu dijepit Menggunakan tang penjepit Setelah itu Kodokan dimasukkan Posisinya seperti ini Kemudian ring Dipasang Cara pasangnya Ring dimasukkan ke dalam Lubang kodokan Dimasukkan lagi Kedalam lubang string kabel Dan dimasukkan lagi Kedalam lubang kodokan Satunya Kenapa saya menggunakan Cara seperti ini Nanti keterangannya Ada di deskripsi ya Setelah itu Kait udang dipasang Lalu ditutup Ringnya Menggunakan tang penjepit Selanjutnya Kita mulai merangkai Yang pertama Dimasukkan Adalah kristal labu 6 mm Dua utas String kabel Dimasukkan ke dalam Kristal labu Berikutnya Di sebelah kanan Dimasukkan Tiga buah manik pasir Dan di sebelah kiri Juga dimasukkan Tiga buah manik pasir Kemudian Kristal labu Dimasukkan secara silam Setelah itu Setelah itu Di sebelah kanan Dimasukkan kristal labu Dan manik pasir Di sebelah kiri Dimasukkan kristal labu Dan manik pasir Lalu Mutiara Sintetis Dimasukkan secara silang Kemudian Di sebelah kanan Dimasukkan manik pasir Dan kristal labu Di sebelah kiri Dimasukkan manik pasir Dan kristal labu Setelah itu Kristal labu Dimasukkan secara silang Seperti ini hasilnya Pola ini dibuat Sebanyak enam kali Sebelum melangkah Ke pola selanjutnya Dimasukkan terlebih dahulu Tiga buah manik pasir Di sebelah kanan Dan tiga buah manik pasir Di sebelah kiri Lalu kita mulai Merangkai pola selanjutnya Kristal labu Dimasukkan secara silang Kemudian Di sebelah kanan Dimasukkan kristal labu Dan manik pasir Di sebelah kiri Dimasukkan kristal labu Dan manik pasir Lalu mutiara sintetis Dimasukkan secara silang Selanjutnya Di sebelah kanan Dimasukkan manik pasir Dan kristal labu Di sebelah kiri Dimasukkan manik pasir Dan kristal labu Kemudian kristal labu Dimasukkan secara silang Seperti ini ya Hasilnya Setelah seperti ini Di ujung rangkaian Diberi manik pasir Dan kristal Di sebelah kanan Dimasukkan Tiga buah manik pasir Dan di sebelah kiri Dimasukkan Tiga buah manik pasir Lalu Kedua utas string kabel Dimasukkan Kedalam lubang Kristal labu Kemudian Kodokan dimasukkan Agak dibuka sedikit Kodokannya Supaya mudah Saat menjepit Stopper merica Dimasukkan dengan Posisi seperti ini Kemudian Dua buah stopper merica Dimasukkan Saya menggunakan Dua buah stopper merica Supaya lebih kuat Menguncinya Kemudian String kabel Ditekuk Dan dimasukkan Kembali Kedalam Lubang stopper merica Lubang kodokan Dan lubang kristal Yang paling ujung Ditarik dengan Menggunakan Bantuan tang Supaya Hasil bulatannya Lebih rapi Setelah itu Stopper merica Dijepit Menggunakan Tang penjepit Jika dirasa Cukup kuat Kodokan Ditutup Sebelumnya Dipasang dulu Ring Dipasangnya Seperti di awal Tadi Ring Dimasukkan Kedalam lubang Kodokan Dimasukkan Lagi Kedalam Lubang String kabel Dimasukkan Lagi Kedalam Lubang Kodokan Satunya Kemudian Kait Udang Dipasang Sisa String kabel Dipotong Oke Sudah jadi Konektor maskernya Konektor masker ini Multifungsi Bisa jadi gelang Cantik ya Sekian dulu Video kali ini Terima kasih Yang sudah nonton Terima kasih Juga Yang sudah Like Comment Share And Subscribe Semoga Video ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax